Angin kencang membuat sejumlah pohon di lingkungan perkantoran pemerintah Kabupaten Bogor menjadi porak-poranda pada Rabu 17 April. Sejumlah mobil bahkan rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Bogor, Amar. Silakan rekan, Amar. Ya baik, terima kasih rekan May dan ekoners dimanapun ada berada. Hujan deras disetai angin kencang, disetai dan juga petir terjadi di wilayah Cibinong pada Rabu 17 April 2024 sore. Akibat kejadian tersebut, pepohonan besar di area pusat pemerintahan Kabupaten Bogor bertumbangan. Pohon tumbang terjadi di sejumlah titik mulai dari menutup akses jalan hingga menimpa kendaraan yang ada di bawahnya. Setidaknya terdapat 8 unit kendaraan tertimpa pohon tumbang pada hari kemarin. Nah pada titik pertama, pohon tumbang terjadi di depan dan di dalam area pendopo atau rumah dinas Bupati Bogor. Kemudian pohon tumbang juga terjadi di akses jalan dan gerbang masuk ke gedung DPRD Kabupaten Bogor. Di titik tersebut, terdapat 1 unit kendaraan roda 4 yang tertimpa pohon tumbang dan hanya mengalami rusak ringan. Nah lalu di parkiran kantor BKPSDM Kabupaten Bogor, 3 unit mobil tertimpa pohon. Yang mana 2 diantaranya merupakan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan cukup berat dan 1 kendaraan milik dari pegawai BKPSDM yang rusak ringan. Nah selanjutnya, di depan kantor dinas kompresiden UMKM Kabupaten Bogor juga terjadi pohon tumbang. Namun hal tersebut langsung ditangani oleh petugas. Nah pohon tumbang juga terjadi di halaman kantor dinas sosial atau dinas sosial Kabupaten Bogor. Yang menimpa 4 unit mobil milik pegawainya. 3 mobil diantaranya mengalami rusak ringan, sedangkan 1 unit mobil lainnya yaitu mengalami rusak berat hingga ringsak. Nah lebih lanjut, kasih kedaruratan pada BPPD Kabupaten Bogor menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada di tengah cuaca buruk yang terjadi saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga untuk dari kejadian kemarin, tidak ada korban jiwa maupun rusakan bangunan yang diakibatkan dari pohon tumbang tersebut. Begitu rekan yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Dan Rebuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kasih kedaruratan pada BPPD Kabupaten Bogor. Berikut tayangan yang untuk Anda. Ya, tadi sekitar pukul 15.30 ya, pada asar itu terjadi hujan lebat setai angin dan petir. Memang cuacanya secukup ekstrim sehingga menimbulkan beberapa pohon tumbang di beberapa titik. Untuk laporan sementara yang kita dapat itu perkantoran Pemda dan Periman, kemudian Dinsos, depan UMKM. Untuk sementara laporan yang kita terima. Tanpa kerusakan, sementara kita masih susun laporannya. Karena kita masih belum mendapatkan laporan dari tim pusat lo kami. Tapi nanti akan kita sampaikan laporan lengkapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.